Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu peserta Workshop Virtual Peningkatan Pemahaman Kayak Interaktual, selamat datang untuk acara hari kelima dan hari terakhir workshop hari ini. Kami saat hari ini temanya adalah pentingnya perlindungan indikasi geografis yang akan diberikan oleh Bapak Direktur Mereka Indikasi Geografis, Bapak Nopli, BCIPS, SOF, THMSI dan narasumber kedua nanti adalah Bapak Gunawan yang akan menyampaikan tema tentang pendakaran indikasi geografis. Untuk menyingkat waktu saya akan segera membaca sekarang kurikulum VT dari narasumber pertama yaitu Bapak Direktur Mereka dan Indikasi Geografis Bapak Nopli sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI untuk profesi Riau di tahun 2013 dan di tahun 2016 beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Kementerian Hukum dan HAM RI. Lalu di tahun 2018 beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Provinsi Maluku Utara, Kementerian Hukum dan HAM RI. Dan di tahun 2019 beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Provinsi Lampung, Kementerian Hukum dan HAM RI. Beliau menjabat sebagai Direktur Mereka dan Indikasi Geografis mulai menuduhi jabatan di tahun 2020. Selanjutnya kami langsung saja Bapak untuk menyampaikan pemaparan materi Bapak hari ini yaitu pentingnya perlindungan Indikasi Geografis waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Moderator, Bu Marsyanda, Pemeriksa, Merik Madia. Selamat pagi, Bu Moderator. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bertemu walaupun dalam sesi virtual. Nah tentunya kesempatan dan kesehatan yang utama yang telah berikan kepada kita harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan kita jaga. Semoga kita semua terindah dari pandemi COVID-19 dan saya juga berharap di pagi hari yang berbahagia ini kita selalu mendapatkan lindungan dan berikan Allah SWT, Allah SWT yang Maha Kuasa. Yang saya hormati, Bu Moderator, dan saya juga dihampingi, yang terkena kita juga hadir Pak Kasuddin permohonan dan publikasi Direktur Merek dan juga ada Pak Titris Klasiksi Pemantauan dan Pengawasan Indikasi Geografis Direktur Merek kemudian ada juga narasumber kedua kasih Pak Gunawan kasih pemeriksaan merek Direktur Merek dan Indikasi kasih pemeriksaan IG Direktur Merek dan Indikasi Geografis yang saat ini sudah juga hadir tampak di layar semoga sehat ya Pak Gunawan walaupun melakukan program home Pak Gun dan saya lihat wajahnya cerah ini Pak Gunawan baik Bapak Ibu sekalian ini adalah kegiatan yang digagas oleh Dijen Kekayaan Intelektual dengan tema workshop virtual peningkatan pemahaman kekayaan intelektual ini adalah hari kelima setelah kemarin saya dan Pak Subit Pemeriksaan Merek memberikan arahan tentang pentingnya perlindungan merek dan hari ini saya juga akan berbicara tentang pentingnya perlindungan indikasi geografis di Indonesia nah tentunya patah paparan saya ini akan banyak berbicara tentang kebijakan resmi bergedua nanti Pak Gunawan akan banyak berbicara tentang pendaptaran IG itu sendiri jadi banyak bersifat teknis Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan saya akan mulai paparan saya tentang dengan judul pentingnya pelindungan indikasi geografis di Indonesia baik untuk kalian next saya akan mulai dengan bicara tentang struktur organisasi Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual ya bahwa di JENKI dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal kemudian ada tujuh Eselon 2 ada enam Direkturat dan satu SES Dirjen kemudian dalam pelaksanaan tugasnya Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dibantu oleh Komisi Banding Paten dan Komisi Banding Merek baik saya akan lanjut dengan struktur organisasi di Merek sendiri ya kemudian saya sejak bulan enam dipercaya memangku dapatan Direktur Merek dan Indikasi Geografis dibantu oleh Subak TU dan ada lima Subdit ya Subdit Pemohonan Subdit Pemeriksaan dan Subdit Sertifikasi kemudian ada Subdit Pelayanan Hukum dan Subdit IG Jabatan kosong sekarang Subditnya memasuki Purna Masa Purna ada dua kasih satunya Pak Bunawan yang memberi narasumber kedua dan Pak Idris yang ada di sebelah kanan saya lanjut Bapak Bapak Ibu sekalian yang saya maafati bicara tentang layanan Direktur Jenderal Kekayaan Rektual ada dua layanan yang bisa kita lihat yaitu hak layanan hak cipta dan hak terkait kemudian hak-hak kekayaan industri hak-hak cipta dan hak terkait mengacu ke undang-undang nomor 28 2014 tentang hak cipta kemudian hak-hak kekayaan industri bisa dilihat di tampilan layar ada lima undang-undang yang terlihat paling yang menjadi fokus kita adalah undang-undang 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis baik kalau kemudian kita akan bicara tentang pemahaman kekayaan intelektual itu sendiri bahwa terdapat dua kepemilikan yaitu kepemilikan komunal dan kepemilikan personal kepemilikan komunal itu ada ekspresi budaya tradisional kemudian pengetahuan tradisional sumber daya genetik dan indikasi geografis kekayaan intelektual kepemilikan personal ada cipta kemudian tadi sudah saya jelaskan kekayaan industri jika ada patent desain industri merek rahasia ragam desain tata letak sirkuit terpadu kemudian karitas tanaman baik apa yang menjadi dasar hukum indikasi geografis itu adanya trip as agreement on graphical indication indication artikel 20 and 24 21 and 24 kemudian undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang IG kemudian diatur oleh PP nomor 51 kemudian ada permen kumham nomor 12 kemudian permen kumham nomor 9 tentang logo IG dan kode asal produk indikasi geografis Indonesia lanjut bapak ibu sekalian bahwa kekayaan alam Indonesia yang beraneka ragam terlihat dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Kelorote begitu banyak ini terlihat dari tampilan ada kegiatan batik tari-tarian yang perlu kita jaga gelas tariannya kemudian ada wayang ada pulau-pulau yang begitu indah komodo juga begitu banyak neka ragam dan neka Indonesia yang harus kita jaga ini perlu adanya pentingnya perlindungan terhadap indikasi geografis itu sendiri di Indonesia lanjut sejarah indikasi geografis di Indonesia bahwa Indonesia adalah anggota WTO yang telah meratifikasi pertujuan organisasi perregangan yang melalui utang-utang nomor 7 tahun 1994 kemudian dalam persetujuan pendirian organisasi perdagangan dunia tersebut terdapat kesepakatan mengenai kekayaan intelektual kesepakatan ini dikenal dengan istilah TRIPS yaitu Threat Related Aspect of Intellectual Property Rights kemudian indikasi geografis merupakan bagian dari kesepakatan TRIPS yang diakomode dalam artikel 22 sampai dengan 24 Wujud realitasi perlindungan IG pertama kali dituangkan dalam pasal 56 58 undang-undang 15 tahun 2001 tentang merek kemudian tahun 2001 mengalui undang-undang 15 tahun 2001 konsep perlindungan IG pertama kali dituangkan dalam peraturan pembangunan dan peraturan 51 tahun 2007 tentang IG merupakan peraturan pelaksana mengenai klausul indikasi geografis pada undang-undang 15 tahun 2001 kemudian undang-undang 20 tahun 2016 tentang IG merupakan revisi dari undang-undang sebelumnya sejauh ini terdapat 97 produk Indonesia yang telah terdaftar terdapat 88 produk dari dalam negeri dan 9 produk dari luar negeri ini perjalanan IG di Indonesia mulai dari undang-undang 15 2001 kemudian lahir PP51 tahun 2007 dan tahun 2008 pertama kalinya KOPI Arabika Bali terdaftar sebagai IG dan berikutnya tahun 2010 KOPI Arabika Gayo terdaftar kemudian di 2015 KOPI Gayo terdaftar di sebagai merek di Uni Eropa kemudian tahun 2016 Kerbin Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis kemudian 2017 KOPI Arabika Gayo berkata dalam IG Indonesia di dunia Eropa lanjut indikasi geografis adalah anugerah Tuhan kepada bangsa Indonesia Tuhan menganugerahkan sumber daya alam dengan karakter yang unik IG sebagai salah satu anugerah Tuhan yang harus dijaga kelestariannya IG sebagai sumber ketenaran sebuah daerah ataupun tensi pariwisata IG sebagai alat untuk menjaga kelestarian lingkungan IG menjadi salah satu faktor dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat IG juga sebagai warisan dari generasi sekarang ke generasi nanti atau generasi yang akan datang baik saya akan bicarakan definisi IG itu sendiri ya undang-undang 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis IG adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan deputasi kualitas dan karakteristik tertentu pada barang yang berbeda dihasilkan ya jadi contoh faktor alam itu adalah kopi-kopian terlihat di tayangan gambar di sebelah kopi-kopian kemudian faktor manusia itu adalah rukiran terlihat itu rukiran-rukiran dan ada kenunan kenunan sutra itu adalah faktor manusia terkombinasi dari faktor alam dan manusia yaitu bandeng asap tentu hanya kita lihat di sini adalah bandeng asap sediar coba terlihat gabungan dari faktor alam dan faktor manusia lanjut hasil alam di Indonesia ada produk pertanian perikanan percornakan dan kerajinan saya contohkan pertanian adalah kopi jadi jenis kopi Arabica Rumustan dan Liberica kemudian ada pala cengkeh tembakau beras lada lada putih lada hitam metesau dan sebagainya kemudian hasil perikanan ada ikan sidak putihara susu dan mengudang dan telur kemudian kerajinan ada tenun ikat songket gabah keramik garam perak mumpul batik kemudian dari hasil hutan ada madu kemenyan minyak atsiri lanjut objek pelindungan dari IG ada sumber daya alam tadi sudah saya sampai jelaskan kemudian barang-barang kerajinan tangan kemudian hasil-hasil industri ini yang menjadi objek pelindungan dari IG itu sendiri lanjut kemudian berdasarkan undang-undang 20 tahun 2016 lembaga yang mewakili pemohon IG adalah ada dua lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang atau produk berupa sumber daya alam barang kerajinan tangan konsil industri itu masyarakat IG kemudian yang kedua adalah pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota nanti secara spesifik akan dijelaskan oleh narasumber kedua Pak Gunawan lanjut ini undang 20 tahun 2016 terlihat permohonan IG yang tidak tidak dapat didaftar yaitu berpertahanan dengan ideologi negara raturan perundang-undangan moralitas agama khusus silah dan ketipuan umum menyesatkan memperdaya masyarakat mengenai reputasi kualitas karakteristik asal sumber proses pemuatan kegunaannya merupakan nama yang telah digunakan sebagai peritas tanaman dan digunakan bagi peritas tanaman yang serinis kecuali ada penambahan penana padanan kata yang menunjukkan faktor IG yang sejenis IG dapat ditolak jika IG tidak dapat dibuktikan kebenarannya atau memiliki persamaan seluruhnya dengan IG terdaftar tujuan memberikan perlindungan IG ketiga yaitu untuk pelestarian kemudian agar agar pihak lain tidak dapat semaunya memanfaatkan IG tanpa izin kemudian tentunya memperlakukan keuntungan ekonomis dari pemanfaatan IG itu sendiri jaga waktu perlindungan IG tidak terbatas sepanjang ciri atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya IG atau perlindungan atas IG tersebut masih ada kuali kalau sudah tidak ada hilang cirinya atau kualitasnya IG tidak diberikan lagi perlindungannya menfaat perlindungan indikasi geografis cara hukum itu memberikan perlindungan hukum atau sebagai bukti adanya hak yang dimiliki kemudian hak untuk melarang pihak lain ya untuk memasarkan IG itu sendiri kemudian menfaatnya agar begini-begini menjaga kualitas produk karakteris produk dan reputasi produk output dari manfaat itu adalah peningkatan nilai tambah baik sumber daya manusia dan nilai-nilai ekonomis nanti akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya lanjut kemudian manfaat perlindungan IG ada empat IG merupakan harta material yang mendapatkan perlindungan hukum yang mengandung pesan reputasi baik produk terbentuk merupakan tanda mutu baik dan kas kemudian yang kedua dapat menjadi produk unggulan yang bernilai tinggi ekonomi tinggi contoh champagne wine prancis darjeling atau teh dari India kemudian tiga pendekatan kolektif suatu produk IG dapat memberikan manfaat pada petani kecil karena pada umumnya mereka tidak mampu membiayai aktivitas-aktivitas pemasaran secara sendiri-sendiri kemudian yang keempat jika reputasi telah dimiliki maka petani kecil akan memperoleh manfaat dari pelindungan IG terkait dengan diperolehnya pasar ceruk atau nice market kemudian Bapak-Ibu sekalian ada tadi sudah saya jelaskan di awal ada 97 produk IG yang terdatar di Indonesia 8 dari dalam negeri 88 kemudian 9 dari luar negeri lanjut mungkin bisa dilihat ya dulu sekalian kembali kembali sebelumnya Pak slide-nya sebelumnya nah ini cuma nanti dilihat mungkin masih ada propensi-propensi lain yang belum memiliki IG dan kita juga mendorong daerah untuk segera mendapatkan IG-nya di kayak di jenderal yang elektual kemudian Bapak-Ibu sekalian ini adalah logo label IG ada setiap produk indikasi geografis Indonesia ini juga disandingkan dengan merek-merek IG yang terdatar fungsinya adalah sebagai alat komunikasi visual atau memberi informasi bahwa ini adalah produk IG kemudian sebagai identitas produk kemudian menandakan ciri khas kemudian daya berbeda dengan produk lain kemudian ini adalah juga merupakan harta yang tidak ternilai ini fungsi logo dan label di copy apa ini ada sandingannya dayo kemudian di copy sambas itu juga bersandingan merek IG-nya dengan logo logo IG nasional masih secara takut produk sekalian itu dari produk kehutanan sangat minim baru satu yaitu madu madu hutan sumbawa kemudian ada produk ungkas dan susu yaitu susu budaliar susu budaliar ini juga perlu didorong ini lebih banyak ke produk-produk pertanian dan perkebunan 70 banyak dua negeri malah terlihat enam itu IG yang wine ini kombinasi faktor alam dan manusia kalau wine ini spirit dan whisky ada enam yang sudah terletak di Indonesia baik next ini contoh perkembangan ekonomi produk IG bagaimana IG bernilai ekonomis kopi kintamani Bali atau kopi arabica kintamani Bali dulunya hanya mempunyai 40 kelompok pengolah sekarang bertambah menjadi 60 kelompok pengolah kemudian jumlah karyawan dari 1750 karyawan bertambah menjadi 2640 karyawan menambah peluang untuk pencari kerja kemudian ladang putih muntok dari sisi nilai harganya seruah menjadi IG lada putih untuk hanya di harganya 60 ribu tapi selan menjadi IG meningkat menjadi 120 ribu rupiah selan selanjutnya selanjutnya contoh perkembangan ekonomi ini produk white same paints itu sebelumnya 4 4 30 ribu di 20 konser konser link ini kali tiga kemudian sekarang menjadi 11,90 11 poin 90 euro kalau kalau teh terjeling tadi sudah saya jelaskan itu kalau waduk teh biasa yang tidak ada IG-nya 50 euro per kilo setelah menjadi IG menjadi 4 kali menjadi 200 euro per kilonya kemudian telonjin malah 10 kali dari nilai biasa kalau menjadi IG menjadi 500 euro per kilonya telonjin ya lanjut baik ketentuan pidana ini bisa dilihat saja didenda sampai 2 miliar bagi yang menggunakan IG tanpa hak lanjut tantangan hambatan dan solusi tantangan hambatan bahwa kenapa IG juga masih belum meningkat jumlanya secara signifikan karena memang ada tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya yaitu pemahaman masyarakat atau istansi terkait tentang pentingnya dan manfaat ekonomi dari pemerintahan IG yang masih minim pemahaman dan pengetahuan pemahaman IG tentang tata cara penyusunan dokumen deskripsi di IG masih kurang wilayah geografi di Indonesia yang sangat luas dan umumnya produk IG terletak di wilayah terpencil dan peran organisasi pemilik IG belum berfungsi secara optimal solusinya adalah solusinya adalah sosialisasi antinya kita juga mendorong kantor wilayah di Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pemahaman yang pentingnya pelindungan IG dan manfaat ekonomi bagi pemilik itu bantuan teknis dengan tata cara penyusunan dan juga kita minta bantuan teman-teman berikan perulang dan hukuman HAM seluruh Indonesia kemudian perlu penguatan organisasi pemilik hak IG dari oleh para pihak oleh insansi atau insansi terkait lanjut baik sampai disitu pepaparan kami terima kasih atas perhatiannya terutama dengan pantun terbang indah sibir udara pengepak sayap dan nombor sejak kera wala ekonomi maju rakyat sejahtera mari datarkan kekayaan intelektual Anda makan ikan minumnya apa itu selasih cukup sekian dan terima kasih demikian mungkin yang dapat saya sampaikan kepada kita semua dalam papanan ini nanti akan ada sesi tanya jawab silahkan nanti menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan indikasi mikrofis di Indonesia fakturan tempat saya kembalikan kepada moderator terima kasih moderator bu presenta silahkan terima kasih banyak bapak alas pemaharan materinya sangat menarik apabila mungkin bisa saya simpulkan adalah indikasinya grafik merupakan anugerah dari Tuhan yang merupakan warisan untuk generasi masa data yang merupakan pembanggaan yang dapat menjadi identitas bagi Indonesia tidak lupa juga karena IG dapat menjadi produk unggulan ekonomik khususnya untuk para petani di Indonesia dan juga menjadi peluang untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya sedang mengingatkan untuk bapak ibu peserta acara untuk mengisi survei perkanan kegiatan dan juga mengisi presensi kegiatan hari ini yang sudah disediakan oleh panik di kolom chat di Zoom kemudian untuk presentasi selanjutnya akan dipaparkan oleh bapak gunawan saya akan membaca CC singkat beliau nama gunawan jabatan saat ini adalah kepala seksi pemeriksaan indikasi geografis yang sudah dijabat sejak tanggal 13 narat 2019 beliau adalah lulusan sarjana fakultas biologi universitas nasional Pak gunawan mungkin sudah siap dengan presentasinya dengan pengaparannya mungkin bisa di anus Pak gunawan ya dengaran suara saya Pak sempat dan di persilahkan untuk Pak gunawan dan untuk mengingatkan kembali Bapak dan Ibu untuk ayo kita bertanya ada pakar-pakarnya juga yang ada disini tentang indikasi geografis jadi lebih paham ini menarik sekali selanjutnya Pak gunawan untuk materi pendaftaran indikasi geografis waktu dan tepat saya persilahkan tes-tes untuk tes audio kedengaran Bu Morodator kedengeran kedengeran silahkan Pak halo Assalamualaikum Baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh izin Pak Direktur mau membawakan presentasi terkait dengan pendaftaran indikasi geografis Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sehat Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Saat Namo Budaya Salam Kebajikan izinkan saya membawakan terkait dengan pendaftaran indikasi grafis next saja Baik ini tadi sekilas dan sudah lebih lengkap dibawakan oleh Pak Direktur terkait dengan dasar hukum untuk indikasi geografis di dunia internasional memang Indonesia tergabung dalam WTO maka dari itu ikut meratifikasi terkait dengan triple agreement juga kemudian dasar undang-undang sekarang di indikasi geografis yaitu mengacu di undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merk dan indikasi geografis di undang-undang terdahulu memang porsi indikasi grafis itu masih sangat sedikit kemudian di undang-undang yang sekarang ini sudah lebih banyak terkait dengan indikasi grafis lanjut definisi IG tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Direktur karena IG itu merupakan tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam faktor manusia atau kombinasi keduanya yang memberikan reputasi kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan kemudian tanda itu merupakan nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya menunjukkan asal tempat dihasilkan barang atau produk yang diundung IG jadi nama IG itu harus merujuk memang nama tempat atau nama daerah atau juga bisa merupakan nama yang sudah dikenal oleh masyarakat luar atau bahkan internasional contohnya seperti lada putih muntok muntok itu sebenarnya nama pelabuhan yang sudah dikenal oleh dunia internasional jadi kalau mau cari lada yang bagus yang ada di Indonesia itu belinya di muntok jadi kenapa itu memberikan alasan kita untuk memberikan nama lada putih muntok itu sebagai nama indikasi geografis jadi nama IG itu ada nama produknya serta nama geografis areal yang spesifik itu menghasilkan produk IG tersebut IG terdaftar itu tidak dapat berubah menjadi milik umum karena nanti perlindungannya selama ciri karakter kualitas masih ada maka tidak dijadikan itu sebagai milik umum atau generic term lanjut objek perlindungannya itu berupa sumber daya alam barang kerajinan tangan serta hasil industri sumber daya alam seperti kita ketahui bisa itu produk pertanian produk perkebunan produk perikanan dan lain-lain barang kerajinan tangan juga sudah ada beberapa kerajinan yang sudah kita lindungi serta hasil industri kemudian jangka waktu perlindungannya seperti yang saya sebutkan tadi untuk indikasi grafis itu tidak dibatasi oleh jangka waktu jadi selama reputasi kualitas dan karakteristiknya itu masih ada maka perlindungan ini masih tetap diberikan oleh negara kepada pemilik IG-nya lain halnya seperti halnya merek itu harus tiap 10 tahun diperpanjang atau patent itu ada yang masa perlindungannya 10 tahun atau 20 tahun maka itu jadi public domain begitu pun desain industri karena ini ada prinsip kebaruan kan kalau hak cipta itu selama hidup pencipta plus kalau tidak salah 70 tahun itu masih bisa dilindungi nah ini agak berbeda dengan IG ini selama produknya masih ada kalau produknya sudah tidak ada maka IG-nya bisa bisa dicabut sudah berakhir pelindungan lanjut ini contoh-contoh produk yang bisa didaftarkan sebagai IG tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Direktur bahwa produk pertanian itu masih banyak yang bisa kita eksplor untuk kopi memang sekarang mayoritas di permohonan IG itu banyak sekali untuk kopinya namun yang masih bisa diolah lagi apakah nanti pala mungkin karena Indonesia itu dikenal sebagai negara penghasil spesis atau rempah-rempah itu yang menyebabkan kenapa dulu banyak penjajah yang datang ke Indonesia itu untuk mencari rempah-rempah itu nanti bisa berupa lada putih lada hitam atau juga anda liman yang ada di Toba itu sangat spesifik sekali kemudian juga produk hortikultura untuk buah-buahan sementara ini yang sudah ada IG-nya itu untuk sawo dari Sumedang sawo Sukatali ada juga salak pondo Sleman yang terbaru juga ada salak sibetan dari Bali jeruk juga masih banyak yang belum dapat IG-nya kemudian duku nanas durian apalagi kalau Bapak Ibu mungkin yang hobi durian itu pasti bisa merasakan perbedaan masing-masing daerah dan ini yang masih banyak yang bisa dikelola kemudian untuk perikanan selama sampai saat ini kita sudah mendaftar itu ada beberapa antara lain Bandeng Asap Sidoarjo kemudian Sidat Marmorata dari Poso kemudian Mutiara yang sedang kita tahapan pemeriksaan subtantif namun belum selesai itu dari Lombok kemudian produk susu ini yang belum ada untuk susu sapinya tapi susu kuda sudah ada nah ini agak unik memang susu kuda Sumbawa ini dulu dikenal sebagai susu kuda liar sebenarnya ini bukan kuda liar tapi kuda yang dilepas liarkan jadi kuda di kalau orang Jawa bilang itu diumbar dilepas nah tapi dia punya pawang atau memang pemiliknya yang akan kalau dengan panggilan-panggilan tertentu itu si hewan ternaknya ini pasti akan mendatangi si pemiliknya kemudian kalau untuk produk pertanakan bisa berupa daging ini ada contohnya untuk Kobe itu daging sapi dari Kobe harganya bisa sampai 450 USD per kilogram itu sangat fantastis sekali dan pastinya memang punya kehasan kemudian juga ada telur di beberapa negara ASEAN itu sudah ada telur yang didaftarkan sebagai IG telur asin nah kita ada potensinya ada telur asin lombok ada telur asin berebes dan lain-lain mungkin bisa di apa di kemudian kerajinan itu bisa berupa tenun ikat tenun songket gerabah atau keramik kemudian yang sudah dapat IG banyak ada garam kita punya dua garam yang sudah daftar IG kemudian potensinya masih ada beberapa kemudian juga ada kerajinan perak juga ada batik yang sudah terdaftar itu batik nitik batik tulis nitik Yogyakarta kemudian hasil hutan masih banyak sekali yang perlu di eksplor yang sudah terdaftar tadi seperti disampaikan pemateri sebelumnya yaitu Pak Direktur ada Madu Sumbawa yang tipikal produknya itu Madu Hutan lanjut berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2016 perumunan IG tidak dapat didaftar ini normatifnya bertentangan dengan ideologi negara peraturan perundang-undangan moral atas agama kesusilaan dan ketetipan umum yang kedua itu menyesatkan memperdaya masyarakat mengenai reputasi kualitas karakteristik asal sumber proses pembuatan dan kegunaannya yang terakhir yaitu merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman nah ini yang memang perlu kita kita kawal lagi jangan sampai nanti nama lokal suatu produk itu didaftarkan sebagai nama varietas yang akhirnya nanti akan kesulitan dalam memberikan penamaan untuk nama IG dikasih grafisnya contoh seperti Ubi Cilembu itu sudah dilepas sebagai varietas namun untuk penamaan IG-nya kita tambahkan nama Sumedang di belakangnya sekarang nama IG-nya jadi Ubi Cilembu Sumedang jadi Ubi varietas Cilembu yang ditanam di Sumedang itu mempunyai karakteristik khas yang pastinya nanti akan berbeda dengan bibit yang sama dari Cilembu ditanam di Papua tumbuh memang tumbuh atau mungkin juga menghasilkan buah yang lebih besar apakah karakternya sama kita bisa bisa cek kalau ternyata bisa saja itu terjadi perbedaan antara Ubi yang ditanam di Cilembu di Sumedang dengan Ubi Cilembu yang ditanam di Papua itu bisa kita lihat pastinya ada pengaruh geografis alam berupa faktor tanah faktor iklim dan lain-lainnya sehingga kalau itu sudah jadi nama varietas perlu ditambahkan padanan kata yang menunjukkan faktor IG yang sejenis jadi kalau tadi Ubi Cilembu sudah jadi varietas atau contoh lain seperti beras pandan wangi sudah jadi varietas itu mau tidak mau ada penambahan Cianjur jadi pandan wangi yang ditanam di Cianjur itu karakternya seperti ini seperti ini itu bisa jadi IG kemudian kalau pandan wangi dia ditanam di Lampung kemudian karakternya memang berbeda nah itu memang pure faktor dari alamnya kemudian perumuran IG itu ditolak jika dokumen deskripsi IG itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya jadi nanti ada tim pemeriksa yaitu tim ahli indikasi grafis yang akan memeriksa dokumen deskripsi tersebut apakah dokumennya sudah sesuai dengan apa namanya kondisi di lapangan atau tidak dan dokumen deskripsi ini benar atau tidak nanti perlu dikroses ke lapangan karena bisa saja dia menulisnya itu sangat bagus sekali dalam prosesinya dalam menjelaskan kriteria faktor alam faktor manusia dan lain-lainnya tapi ternyata kondisi sebenarnya tidak seperti itu maka itu nanti pasti akan ditolak oleh tim ahli kemudian akan ditolak jika sudah ada IG terdahulu yang terdaftar misalkan Ubi Cilombu Sumedang sudah ada IG-nya kemudian ada lagi yang daftar Ubi Cilombu Sumedang tapi dia dari Lampung pastinya itu akan ditolak atau juga ada Ubi Cilombu Sumedang juga yang daftar namun kawasannya di kecamatan yang lain itu bisa saja akan ditolak tidak hanya karena IG sudah terdaftar bisa jadi dokumen itu tidak benar karena karakteristik Ubi Cilombu itu hanya di spesifik di beberapa kecamatan saja itu yang yang pastinya akan dibuktikan dengan adanya uji-uji di laboratorium yang itu bisa dipertahankan secara ilmiah lanjut jadi ini terkait dengan permohonan kemudian ada syarat-syaratnya syaratnya itu nanti harus dilengkapi kemudian permohonannya diajukan melalui online melalui aplikasi e-indikasi geografis itu di laman ig.dgip.go.id kemudian kalau dia pakai kuasa itu memang wajib untuk pemohon dari luar negeri tapi kalau dalam negeri ini bisa oleh pemohon langsung tidak melalui kuasa kemudian kuasa dalam hal ini ini konsultan keintelektual bukti pembayaran pendaftaran untuk online ini memang biayanya 450.000 kemudian nanti ada biaya yang dibebankan kepada pemohon yaitu biaya pemeriksaan subtantif sebesar 1.500.000 1.000.000 kemudian kalau di total ini untuk biaya seluruh permohonan ig itu 1.450.000 dokumen deskripsi diisikan pada kolom isian saat pendaftaran online karena nanti di aplikasi ini ada kolom-kolom yang perlu dilengkapi oleh pemohon kemudian yang tidak kalah pentingnya itu surat rekomendasi dari instansi yang berwenang mengenai urayan batas daerah dan atau wilayah ini memang sangat penting sekali untuk memberikan keyakinan di kami juga bahwa pemerintah daerah memberikan rekomendasi itu dengan dikeluarkannya surat rekomendasi tersebut yang ditandatangani bisa oleh Pak Bupati atau skupnya nanti kalau beberapa kabupaten bisa Pak Gubernur lanjut nah ini yang sangat penting sekali dokumen deskripsi ini merupakan rohnya untuk permohonan indikasi grafis jadi dokumen ini bercerita mengenai informasi terkait reputasi kualitas dan karakteristik barang dan atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang atau produk yang dimomongkan IG-nya dengan maksud untuk membedakan barang produk yang satu dengan barang produk lainnya yang memiliki karakteris sama ini sebenarnya menjadi prinsip dan akan menjadi SOP Bapak Ibu pemilik IG dalam memproduksi produk Bapak karena disinilah kita bercerita dari A sampai Z mengenai produk tersebut bagaimana cara tanamnya kalau itu produk terutanian bagaimana cara pengolahannya bagaimana treatment pasca terdaftarnya bagaimana nanti mekanisme pengawasannya dan lain-lainnya ini disini dijelaskan dalam dokumen deskripsi sebenarnya kalau untuk dokumen deskripsi ini tidak terlalu tidak terlalu mengada-ada sebenarnya prinsip dalam membuat dokumen deskripsi yaitu tulislah apa yang Bapak Ibu lakukan lakukan apa yang Bapak Ibu tulis jadi tidak perlu melenceng SOP SOP-nya jadi sudah-sudah lebih familiar dengan kegiatan Bapak Ibu sekalian dengan dokumen deskripsi ini merupakan identifikasi produk yang menjadi dasar penatapan ciri khas kualitas dan karakteristik lanjut isi dokumen deskripsi antara lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pemohon pemohonnya siapa ini harus jelas karena nanti ini yang akan bertanggung jawab terkait dengan isi dari dokumen tersebut pemohonnya itu berupa lembaga yang mewakili masyarakat yang ada di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang atau produk berupa sumber daya alam barang kerajinan tangan dan hasil industri kemudian di amanah undang-undang memang pemerintah daerah provinsi atau kabupaten juga bisa sebagai pemohon namun tidak kita sarankan kenapa karena nanti keberlanjutan produk ini akan tidak dibatasi waktu nah sedangkan di pemerintah daerah itu kemungkinan personilnya akan terjadi pergeseran ada yang pensiun mutasi dan lain-lainnya jadi kita harapkan pemohon ini memang perwakilan atau lembaga yang terdiri dari masyarakat penghasil produk tersebut itu bisa masuk di dalamnya itu petani pengolah kemudian ada pemasar kemudian juga nanti ada unsur-unsur dari pemerintah daerah di dalamnya kemudian yang kedua yang harus disiapkan yaitu nama indikasi geografis kembali ke nomor satu nanti lembaga pemohonnya itu harus ada semacam pengesahan atau itu berupa SK bupati atau gubernur atau juga akta notaris supaya ini sah secara hukum dan punya legal standingnya kembali ke nomor dua yaitu nama IG-nya itu harus jelas produknya apa asalnya dari mana contoh kopi Arabica Toraja sudah pasti kopi jenis Arabica yang ditanam di Toraja kopi Arabica Gayo sudah pasti kopi Arabica yang ditanam di Gayo bisa gak kopi Arabica Gayo tapi isinya kopi robusta tidak bisa ini harus jelas apa namanya jenis barangnya seperti apa kemudian lada putih muntok nah kalau cerita lada putih muntok berarti lada yang diproses untuk menghasilkan lada putih yang berasal dari kawasan muntok yang di Bangka Belitung kemudian tenun ikat sikat apakah beda tenun ikat dengan tenun songket jelas beda ini nanti cerita seperti apa tenun ikat prosesnya seperti apa bagaimana pewarnaannya bagaimana processing akhirnya bagaimana penyimpanan dan lain-lainnya serta bisa juga kalau produk perikanan contoh disini ada ikan uceng dari Temanggung bagaimana cara penangkapannya bagaimana cara budidayanya memang kalau ada budidaya bagaimana cara pengolahannya karena untuk indikasi geografis ini kita harapkan bukan perlindungan varietas bukan perlindungan genetika tapi produk turunan dari genetika tersebut jadi ikan uceng Temanggung itu yang kita lindungi bukan ikan uceng hidup namun ikan yang sudah diolah jadi ikan ikan goreng atau mau jadi ikan asin ikan salai ikan asap dan lain-lain silahkan kemudian yang perlu ditentukan lagi nama barang atau produknya nama barangnya itu kalau itu kopi Arabica pastinya kopi kalau itu nanti ikan uceng Temanggung maka produknya ikan uceng goreng misalkan silahkan ini harus ditentukan lanjut yang keempat yaitu karakteristik dan kualitas ini harus menceritakan karena ini menjadi dasar perlindungannya bagaimana produk bapak itu berbeda dengan dari lain sama-sama produknya ubi sama-sama produknya kopi sama-sama produknya jeruk sama-sama produknya ikan kok beda jelas ini akan kita ceritakan bagaimana caranya menjelaskannya nanti kita uji terkait dengan produk tersebut kalau memang produk pertanian apakah itu misalkan beras kita uji amilosanya kadar amilosanya kalau terkait dengan organoleptik misalkan kok rasanya kalau produk kita rasanya agak manis produk kita rasanya manis sekali silahkan ceritakan berdasarkan analisis nanti cerita kalau dia produknya produk kami manis pak dibandingkan tempat lain manisnya berarti ada kadar glukosa cerita di situ kalau nanti produk yang lainnya misalkan produk ikan punya kita lebih gurih nah gurihnya itu kan relatif gurih menurut saya gurih menurut bapak ibu mungkin akan relatif juga jadi perlu nanti dijelaskan kandungan apa yang menyebabkan produk itu kok rasanya berbeda itu jelas kemudian kalau memang nanti ada pembanding dari tempat lain itu lebih bagus sekali contoh disini ada beras pandan wangi cianjur kita bandingkan dengan produk produk yang serupa beras jadi untuk pembandingnya dengan beras dan kerayan akan terlihat kandungan apa namanya kandungan yang berbeda kandungan amilosanya berbeda kandungan yang lainnya juga berbeda ini pasti jelas produk yang berbeda kemudian faktor geografis ini menceritakan tentang faktor alam faktor manusia dan kombinasi keduanya untuk produk-produk pertanian ini pasti kita mintakan terkait dengan faktor alam mempengaruhi produk tersebut kalau ini nanti produknya kerajinan memang nanti dominasinya banyak faktor manusia ini yang perlu nanti dianalisis lagi faktor apa sih yang menyebabkan produk kerajinan ini punya kualitas bagus apakah nanti keterampilan apakah nilai apa namanya kemampuan si manusia dalam memproses itu atau juga nanti sejarah turun-temurun yang menurunkan keterampilan dari nenek moyangnya dan lain-lainnya cerita seperti itu lanjut untuk batas wilayahnya nanti perlu dijelaskan disini batas-batas kawasan yang memang memproduksi produk IG untuk catatan batasan wilayah ini bukan hanya batasan wilayah administrasi karena nanti banyak yang membuat peta geografis itu seperti halnya peta administrasi bukan kalau nanti peta geografis itu nanti akan akan menjadikan geografis tempat itu mempunyai kesamaan jadi bisa saja geografis yang sama itu terpecah menjadi dua kabupaten dua kecamatan dua provinsi mungkin saja seperti itu sebenarnya ini harus bisa kita satukan kalau memang ternyata ada kesamaan karena nanti kalau barang yang diproduksi di daerah tersebut itu pasti ada kesamaan dan pastinya nanti bisa dibuktikan berdasarkan hasil uji laboratorium yang nomor tujuh terkait dengan sejarah ini kita minta harus diisi kenapa ini terkait dengan reputasi kapan pertama kali produk itu mulai dikenal oleh konsumen kapan produk itu mulai diproduksi oleh teman-teman pemilik giginya kapan apa namanya produk produk ini menjadi produk yang dicari oleh konsumen itu ceritanya lebih bagus lagi karena nanti secara tidak langsung ini terkait dengan reputasi yang akan membentuk apa namanya kehasilan produk tersebut lanjut ini contoh untuk peta geografisnya yang dipakai itu peta dari Kopi Arabika Kintaman di Bali sebenarnya nanti ini ada terpotong kita masih mintakan untuk legalitas dari kepala daerah bahwa kawasan yang disebutkan dalam peta tersebut merupakan kawasan geografis penghasil produk IG nah yang sebelahnya itu surat rekomendasi nanti isinya kita harapkan tetap merujuk ke peta geografis jadi dalam hal ini Pak Bupati memberikan rekomendasi pendaftaran indikasi geografis untuk produk tersebut yang ditunjuk dalam kawasan geografis di peta indikasi geografisnya lanjut untuk proses produksi kami mintakan ceritakan dari A sampai Z mengenai prosesnya kalau memang produk pertanian biasanya diawali oleh proses pengolahan lahan kemudian penanaman kemudian juga nanti perawatan pemanenan pengolahan sampai dengan pasca panennya seperti apa cerita jadi ini tidak tidak dibatasi atau kita tidak patokan harus seperti-sepertinya tidak tolong tuliskan yang Bapak Ibu lakukan jadi kesepakatanlah Bapak Ibu jangan sampai nanti ada yang berbeda-beda kita harapkan dari proses produksi ini nanti akan memandu kita untuk menghasilkan produk indikasi geografis yang sudah terstandarisasi bahwa ini bisa diakui sebagai produk IG sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan untuk produk tersebut kemudian tolong ceritakan mengenai metode pengujian kualitas kalau di kopi itu ada cupping cerita masalah cuppingnya kalau nanti mungkin beras kalau kita mau ujikan amilosanya silakan supaya kita yakin bahwa produk kita masih tetap dalam tracknya dalam kisaran yang sudah dilindungi sebagai indikasi grafis jangan sampai nanti setelah diuji ternyata kok berbeda apakah nanti ada kesalahan dalam memproduksi jadi proses mungkin ada kesalahan ini bisa kita deteksi seperti itu lanjut kemudian nanti perlu dibuatkan label indikasi grafis label ini untuk tiap-tiap produk yang akan didaftarkan sebagai IG contohnya itu ada di sebelah kanan ada kopi Arabica Kintaman di Bali kemudian Lada Putih Mutok kopi Arabica Gayo kopi Arabica Gayo buatlah logo menarik mungkin tidak terlalu rumit dan mudah dipahami oleh konsumen jadi begitu lihat gambar ini itu sudah langsung merujuk ke daerah geografis di Bali itu orat kaitannya dengan Pura ada makanya digambarkan Pura di Forest Bajawa ada rumah adatnya silahkan ini dibuatkan seperti itu tapi kita harapkan ini logonya jangan berupa foto tapi lebih ke desain grafis gambar grafis jadi lebih atraktif dan dipastikan kalau nanti ini dipasang dalam kemasan dalam bentuknya kecil itu masih tetap bisa dipahami atau dilihat kemudian logo IG itu juga harus ada nama indikasi geografisnya jadi tidak hanya berupa gambar kita beri keterangan kopi Arabica Kintaman di Bali atau kopi Arabica Gayu kemudian nanti ada juga kode keterunutan kode untuk melacak kalau misalkan ada potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak lain untuk mempermudah juga kita dalam melacak kalau misalkan ternyata nanti ada kesalahan dalam proses produksi dan lain-lain ini perlu dibuat kemudian yang terakhir itu berupa lampiran lampiran data-data pendukung untuk dokumen deskripsinya nanti dari hasil analisis tolong lampirkan dari laboratorium mana biasanya nanti itu akan muncul hasil analisisnya kemudian SK pembentukan dari kelompoknya pemilik IG-nya apakah nanti pakai SK organisasi akta notaris kemudian surat rekomendasi juga harus dilampirkan peta wilayah peta geografisnya dilampirkan daftar kelompok tani kalau memang itu produk pertanian daftar pengolah daftar pedagang kalau memang nanti produk perikanan berarti daftar nelayan dan lain-lainnya silakan ini perlu dilampirkan supaya nanti kalau memang ada kesalahan dalam penulisan kita bisa cross-check seperti itu lanjut jadi setelah Bapak Ibu calon pemilik IG sudah mempersiapkan 11 komponen di atas ini nanti bisa diajukan melalui online sekarang kebijakan dari Dijen KI seluruh permohonan melalui sistem online di etikasi grafis seperti tadi sudah disampaikan daftar linknya nanti kita masuk ke WWDG IP disini ada E-Filling KI masuk ke E-Indikasi Geografis nanti akan muncul layar seperti yang di bawah jadi sementara ini di Dijen KI untuk permohonan IG itu belum kita buka akses untuk masyarakat umum sementara ini akses baru kita berikan kepada tiap-tiap kantor wilayah yang ada di provinsi di masing-masing lanjut setelah di klik masuk pada bagian atas web nanti masukkan user ID dan lain-lainnya nanti bisa dilakukan pembayaran melalui simpaki kalau setelah bayar baru masukkan permohonan ini prinsipnya kalau untuk permohonan KI seperti ini jadi bayar dulu melalui simpaki dan akan uangnya masuk langsung ke kas negara langsung buat permohonan baru lanjut nanti akan muncul tampilan-tampilan seperti ini ini yang harus dimasukkan untuk data-datanya nama ikinya apa silahkan masukkan kopi robusta rejang lebong bengkulu misalkan nanti kalau itu tergantung dari tiap-tiap nama pembayaran ikinya kategorinya apa hasil perkebunan pertanian kemudian apakah hasil perikanan dan lain-lain ini nanti bisa dimasukkan dalam tiap-tiap kolom di sini nanti semua harus diisi ini kalau sudah diisi akan muncul tanda centang kita harapkan sampai bisa selesai di upload file kita harapkan juga nanti dokumen yang ada itu yang sudah lengkap pun kalau bisa apa dilampirkan supaya nanti mempermudah kami untuk mendistribusikannya ke tim pemeriksa yaitu tim ahli indikasi grafis lanjut nah ini yang perlu ditekankan lagi bahwa untuk indikasi grafis ini masih ada proses kalau belum di klik ajukan itu ini proses promonan belum masuk ke DGNKI kalau baru hanya tulisan selesai maka ini nanti apa namanya promonannya masih terpending di aplikasi belum diajukan ke DGNKI maka nanti harus di klik ajukan baru promon itu akan masuk ke DGNKI karena ini ada beberapa terjadi di promonan yang akhirnya terhambat promonannya lanjut jadi proses promonan IG ini ada 4 seperti tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit proses administrasi publikasi substansi sertifikat mungkin nanti agak lama di substansi yaitu selama 150 hari kalau untuk publikasi sama dengan merek 2 bulan kemudian kalau sudah dirapatkan di tim ahli dan diusulkan daftar kemudian dapat paraf daftar dari Pak Direktur maka baru bisa dicetak sertifikat lanjut tim ahli terdiri dari beberapa orang untuk sekarang yaitu ada 15 orang dengan masa tugas selama 5 tahun mereka yang memiliki tugas untuk melakukan penilaian terhadap dokumen deskripsi kemudian memberikan pertimbangan atau rekomendasi kepada menteri sehubungan dengan pendaftaran pengubahan pembatalan pembinaan teknis atau pengawasan IG nasional lanjut tim ahlinya itu terdiri dari kementerian-kementerian terkait ini contoh-contoh tim dalam melakukan pemeriksaan subtantif yang paling kiri di atas itu ke produk kopi ada produk teh ada produk kerajinan produk perkebunan serta produk garam jadi benar-benar harus dicek produknya seperti apa prosesnya seperti apa apakah sama dengan dokumen ini yang perlu dicek oleh tim ahlinya lanjut di undang-undang juga mengamanakan bahwa pemerintah daerah pemerintah pusat itu mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan jadi pembinaan dasar undang-undang itu persiapan untuk pembinaan persyaratan permohonan IG permohonan pendaftaran IG juga memfasilitasinya kemudian pemanfaatan dan komersialisasi IG melakukan sosialisasi pemetaan inventarisir melakukan pelatihan pendampingan pemantauan evaluasi pembinaan penelenggaraan hukum dan fasilitasi pengembangan pengolahan produk indikasi grafis jadi ini amanah undang-undang Bapak-Ibu sekalian kalau memang ada peserta yang dari dinas-dinas atau pemerintah daerah ini cantolan hukumnya pembinaan sesuai dengan pasal 70 undang-undang nomor 20 tahun 2016 tanggung merek dan indikasi grafis selanjutnya yaitu mengenai pengawasan pengawasan ini juga dilakukan oleh pemerintah pusat pemerintah daerah serta masyarakat jadi pengawasan ini berfungsi untuk menjamin tetap adanya reputasi kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar tapi terbitkannya IG jadi IG ini tadi kan tidak dibatasi oleh waktu maka perlu dilakukan pengawasan jangan sampai nanti kualitasnya berubah reputasinya juga menurun ini harus kita cegah kemudian kalau memang ada pelanggaran jadi kalau ada pelanggaran -pelanggaran IG itu harus bisa juga kita cegah supaya nanti reputasi produk IG-nya pun tidak berpengaruh lanjut ini produk indikasi grafis berdasarkan provinsi jadi tiap-tiap provinsi itu sudah punya IG mungkin nanti masih jadi catatan ada beberapa provinsi yang belum punya IG lanjut saja yaitu ada DKI Jakarta kemudian Banten ini belum belum dapat IG ya bukan belum mengajukan permohon IG lanjut slide selanjutnya ini Banten DKI masih 0 yang terdaftar tapi kalau permohonan sudah beberapa yang masuk namun masih dalam proses lanjut saja jadi nanti untuk produk IG terdaftar pun sudah saya tampilkan disini lanjut jadi nanti ini data masuk permohonan IG berdasarkan tahun jadi untuk tahun 2020 ini kita baru terima 14 permohonan IG ya memang mungkin kendala kendala saat ini ya kendala COVID jadi mungkin agak menurun kemudian untuk data IG terdaftarnya tahun 2020 pun karena kita melakukan pemeriksaannya juga terbatas anggaran juga direfocusing maka kita baru bisa menyelesaikan 4 permohonan jadi yang terdaftar tahun ini ada 4 yang sedang dalam proses itu ada ada 2 dan 1 lagi belum diperiksa lanjut ini IG berdasarkan provinsi jadi yang warna biru itu permohonan yang warna merahnya yang sudah terdaftar jadi di tiap provinsi sudah sudah sebagian besar sudah pernah mengajukan permohonan IG namun tadi masih ada beberapa provinsi yang belum dapat IG terdaftarnya nanti ini jadi PR kami bersama lanjut ini tadi berdasarkan sektor materi sebelumnya sudah menyampaikan lanjut saja kemudian lanjut slash selanjutnya saja ini dari dari luar negeri ada Perancis ada 2 Italia ada 3 Skotlandia ada 1 Mexico 1 Peru 1 Thailand juga untuk Lampun Brokat Thaisil jadi kerajinan dari Thailand lanjut ini karena dari Ibu Moderator sudah ada warning harus dipercepat jadi ketahuan pidana sudah disampaikan oleh Pak Direktur ini nanti logo IG yang boleh dicantumkan dan wajib berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM untuk diterapkan di tiap kemasan yang sudah memiliki IG jadi ini logo IG nya Bapak Ibu sekalian lanjut terus penerapannya di kemasan lanjut nanti bisa dilihat-lihat lagi di materinya kemudian daya saing produk IG di pasar global karena produk IG ini merupakan produk dengan mutu baik dan khas memiliki reputasi di pasar identitas produk jelas dari IG sudah di pasukan karena faktor mutu terkait dengan biografis lanjut nanti setelah IG kita daftar sebenarnya bisa kita lihat perkembangannya apakah nanti dari harganya apakah itu meningkat atau menurun kemudian dari jumlah anggota luas areanya apakah bertambah atau berkurang kemudian pasarnya apakah bertambah makin luas makin jauh atau bahkan sampai luar negeri kemudian bagaimana organisasinya apakah nanti ada penambahan di keanggotaan penambahan ke pengurus dan lain-lainnya kemudian bagaimana penggunaan logonya kode keterunutan apakah sudah diterapkan dalam tiap-tiap kemasan ini yang perlu nanti dilihat lanjut dengan logo ini bisa untuk meningkatkan citra daerah karena otomatis logo yang ditampilkan ini merupakan ciri khas masing-masing daerah lanjut karena sepertinya sudah mulai banyak ini pertanyaan-pertanyaan dalam chatbox lanjut bagaimana setelah IG terdaftar labelnya harus dipakai label yang Bapak Ibu sebagai pemohon sudah dicantum harus dipakai kemudian siapa saja yang boleh pakai itu karena nanti di IG ini ada semacam pemberian lisensi yaitu namanya pemakai IG pemakai IG ini harus dapat izin dari pemilik IG serta dicatatkan dalam permohonan pencatatan pemakai IG ke DGNKI mungkin itu saja lanjut ini yang terakhir terima kasih kepada Bumurator saya kembalikan untuk lanjutkan sesi Tanaja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Gunawan atas pemaparan materinya yang sangat-sangat teknis dan detil sekali Bapak dan Ibu sekalian mengingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu mengisi survei serta presensi hari ini lalu kita akan lanjut pada sesi tanya-jawab saya sudah dapat ada sekitar 20 pertanyaan banyak sekali dikelihatan sekali kalau para peserta yang hadir sangat tertarik dengan indikasi geografis saya akan bacakan pertanyaan pertama dari Bapak Adi Ancavia dari LIPI ingin menanyakan sedikit terkait indikasi geografis saya baru saja baca artikel yang berkaitan dengan aktivitas bakteri dalam tanah yang memberikan pengaruh terhadap ciri kas suatu produk pertanian misalnya dari segi rasa kemudian saya menemukan satu disertasi yang menyatakan bahwa suatu produk pertanian bisa kehilangan ciri kasnya ketika ditanam di daerah lain karena akibat kurang melipahnya bakteri yang menimbulkan ciri kas yang sudah dikenal dari produk pertanian tersebut kemudian dibuat satu rekayasa ekologi pembuatan pupuk organik hayati yang bisa merangsang melipahnya bakteri-bakteri tersebut dan dicobakan di daerah lain sehingga menghasilkan produk yang identik pertanyaannya jika produk sudah dilindungi oleh indikasi geografis dan perseratan-perseratan yang menyebabkan produk tersebut dilindungi indikasi geografis terpecahkan melalui rekayasa teknologi apakah indikasi geografis dari produk tersebut hilang atau dicabut setelah ini kita ada Bapak Idris beliau adalah kasih pemantau dan pengawasan IG mungkin Bapak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Adi terima kasih Ibu Moderator mohon maaf Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini Bapak Direktur kebetulan ada kegiatan yang lain yang bersamaan jadi mungkin menjawab beberapa pertanyaan dari peserta hari ini kami bisa membantu pertanyaan Pak Adi jadi sangat menarik memang Bapak Ibu jadi misalkan ada rekayasa yang mempengaruhi terhadap ciri khas dan kualitas karena rekayasa baik terhadap proses maupun faktor alam tadi Bapak Ibu jadi jawabannya belum tentu Pak jadi bila proses rekayasa proses tadi menghasilkan suatu produk IG yang lebih bagus itu silakan Pak dilanjut karena menghasilkan produk yang punya kualitas lebih bagus Pak jadi nanti tinggal di berubah di dalam dokumen deskripsi kemudian apabila mengurangi ciri khas yang kualitas ataupun menghilangkan itu tentunya indikasi biografisnya otomatis akan hilang jadi ada dua kemungkinan kalau dengan rekayasa tadi menghasilkan produk yang punya kualitas atau karakteristik kemudian potensi lebih banyak itu dimungkinkan untuk dimasukkan di dalam dokumen indikasi biografis perubahan jadi mungkin itu jawaban yang ini yang implisit Ibu Ibu moderator terima kasih Pak Inggris selanjutnya saya akan membahas pertanyaan dari Ibu Mika Yustia UTB Langkung kebetulan Ibu Mika ini mengajukan ada tiga pertanyaan saya akan langsung rangkum sekaligus saja biar menyingkat waktu apa perbedaan prinsip hal-hal yang dituangkan dalam dokumen deskripsi IG pengajuan pendapatan IG sebelum sesudah undang-undang nomor 20 tahun 2016 yang kedua pada saat ini ada KIK yaitu KI Komunal potensi IG termasuk di dalamnya apakah korelasi antara potensi IG di KIK dengan pengajuan permohonan IG apakah jika sudah masuk di KIK ada kemudahan khusus atau bagaimana kemudian persediaan ketiga dari Ibu Miko adalah pada saat ini beberapa produk IG yang terdaftar justru tidak bisa memanfaatkan nilai ekonominya bahkan ada produk IG terdaftar namun beberapa anggotannya tidak berani menggunakan logo IG karena ragu-ragu terkait penggunaan logo IG rata-rata permasalahannya di organisasinya mohon informasi bagaimana cara mengatasi kondisi tertutup silahkan Pak Idris Baik terima kasih Ibu Miko atas pertanyaannya mungkin pertanyaan Ibu kami rangkum saja untuk menjawab yang pertama mengenai hal-hal yang prinsip di dalam Undang-Undang 20-2016 dibanding Undang-Undang 15 jahun 2001 itu ada pendelegasian WN kepada pemerintah daerah yang tadinya urusan ini hanya seolah-olah urusan Kementerian Hukum dan HAM karena hanya diatur di dalam B51 2007 tetapi dengan lahirnya Undang-Undang 20 2016 pendelegasian bisa berupa mulai dari tahap sosialisasi kemudian memfasilitasi teman-teman masyarakat penghasil untuk melakukan penyusunan dokumen deskripsi kemudian pemangkapan IP sampai proses pengawasan IP itu didelegasikan kepada teman-teman pemerintah daerah tentunya kepada dinas terkait misalkan produk pertanian atau produk perikanan jadi adanya di teman-teman dinas perkebunan ataupun dinas pertanian ataupun dinas perikanan tadi jadi hal ini diakomodir Bapak Ibu karena pengalaman sebelum lahirnya undang-undang 20-2016 ketika teman-teman dinas mengajukan anggaran untuk memfasilitasi masyarakat mengajukan permohonan indikasi bu rapis ketika berhadapan dengan DPRD jadi yang ditanyakan yang paling utama itu dasar hukum Bapak Ibu apabila dasar hukumnya PP itu seolah-olah hanya dibawa kementerian hukum dan HAM tetapi kalau dasar hukumnya sudah undang-undang itu menjadi kewajiban sekunder di semua tingkat kementerian maupun lembaga jadi informasi keluhan teman-teman di daerah kami akomodir di dalam undang-undang 16 undang-undang 20 2016 itu hal yang prinsip Bapak Ibu kemudian apabila ada potensi IG yang sudah terdaftar dalam database KAIGA apakah untuk pendaftaran IG-nya perlu didaftar ulang itu perlu didaftar kembali Bapak Ibu untuk mempermudah memang pencatatan di dalam KAIGA itu hanya sebatas potensi ID tetapi di sana tidak tidak menceritakan secara detail produk itu dihasilkan di wilayah mana kemudian karakterisi kualitasnya seperti apa kemudian proses produksinya seperti apa seperti dijelaskan oleh narasumber yang kedua tadi Pak Gunawan di dalam penyusunan dokumen deskripsi itu pengajuan indikasi geografis itu ada yang namanya dokumen deskripsi jadi di dalam dokumen deskripsi ketika pengajuan indikasi geografis itu harus menceritakan semua mulai dari nama IG kemudian karakteristik kualitas barang seperti apa kemudian cara memproduksi seperti apa wilayahnya dimana kemudian anggota masyarakatnya berapa banyak jadi hal-hal yang seperti itu harus diperjelaskan di dalam dokumen deskripsi apakah bisa mempermudah itu satu apa untuk membantu kita juga untuk mengetahui dimana-mana apa saja potensi yang ada di wilayah dari tiap kabupaten provinsi kita kemudian pertanyaan ketiga ini memang yang banyak kalau bisa dikatakan hampir sebagian besar IGN berdaftar memang sampai saat ini belum bukan justru tidak bisa memanfaatkan belum bisa dimanfaatkan belum bisa memanfaatkan sertifikat yang mereka dapat itu seperti apa yang kita sampaikan yang disampaikan oleh darah sumber itu apa logo indikasi psikografis kemudian sertifikat ID ini merupakan harta yang tidak ternilai saat ini tetapi itu bisa diwariskan kepada anak cucu kita berapa tahun kemudian berapa untuk masa yang akan datang memang itu sangat tergantung pemanfaatan dari pemilik hak misalkan saya contoh logika yang bisa kita pahami sama-sama Bapak Ibu misalkan kita punya BPKB motor atau mobil atau SJNK kemudian kita punya sertifikat tanah di rumah 2 hektare 3 hektare saya setengah hektare kemudian diantara kita itu ada yang memuaskan misalkan tadi lahan yang 2-3 hektare itu si A dimanfaatin ditanamin apa pelawija atau macam-macam sementara saya yang punya misalkan 2 hektare 2 saya biarkan jadi itu pemanfaatan dari masing jadi pemanfaatan dari pemilik hak itu tadi jadi peran organisasi sebagai pemilik hak yang diberikan kewenangan oleh negara tadi ini sangat penting di dalam hal ini di samping juga perlu support memang dari pemerintah daerah bina cekai kemudian check order check order yang terlibat di dalam pengorganisasian produk IP ini misalkan peran MPI di dalam memajukan apa mengambil peran-peran dari anggota tadi misalkan promosi kemudian mengikut pameran kemudian karena hal-hal itu tidak mungkin dilakukan oleh masing-masing anggota organisasi makanya di dalam indikasi geografis ini rejim kekean intelektual yang masuk kepada rejim komunal tadi Bapak-Ibu jadi bukan milik persorangan jadi peran-peran komunal peran-peran pribadi masing-masing pemilik tadi harus bisa diakomodir oleh organisasi tadi misalkan tadi seperti kami sampaikan promosi pameran kemudian juga kepengurusan sebagian besar kepengurusan di MPIG kita masih menjadi pekerjaan sampingan jadi sebagian besar pengurus di MPIG kita memang harus punya jiwa sosial yang besar karena mereka tidak ada yang menggaji disitu malah mungkin mereka harus berkorban dari segi matri waktu pemungkiran jadi itu yang masih terjadi di kita sehingga kemudian pemampangatan atau dari pendaftaran IG itu ada perbaikan nilai jual kemudian manfaat ekonomi yang kita harapkan dari pendaftaran itu belum bisa kita dapat kemudian juga peran-peran yang lain seperti misalkan memutuskan mata rantai pasok kemudian juga negosiasi harga dengan pihak-pihak di luar atau konsumen yang ingin menggunakan produk IG jadi banyak permasalahan yang terjadi masih Bapak Ibu di dalam pengelolaan indikasi geografis kita dibandingkan dengan misalkan IG di luar khususnya di Eropa karena ada satu hal lagi juga yang perlu kita cermati kalau IG kita sampai saat ini masih pengaksaan sepertinya dari atas ke bawah tetapi beda dengan mereka-mereka di luar sana di Eropa misalkan itu mereka setelah memperkuat organisasi kemudian mengatur semua yang berkaitan dengan proses produksi baru mereka memindah perlindungan jadi kita untuk tahap awal ini juga kita masih dalam tahap pembelajaran Bapak Ibu jadi kita juga harus bisa memandungi itu karena IG kita baru berumur 12 tahun sedangkan mereka itu sudah dari abad 18-19 begitu mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk pertanyaan Bu Mikkel saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Yosua Yosafat Andre dari Graswamar apakah bisa didaftar sebagai IG jika suatu bibit yang kita beli dari satu tempat misalnya Medan kita tanam kita tanam di tempat kita yaitu misalnya Bandung hasilnya berbeda misalnya untuk COVID tinggal asiditnya jadi turun rasanya jadi berbeda karena kondisi tanah tempat kami menanam apakah dimungkinkan untuk kami mendatang itu sebagai suatu IG baru mungkin bisa Pak Gunawan ya mungkin bisa menjawab baik baik terima kasih Bu Moderator jadi prinsipnya kalau diindikasi geografis kan memang ada interaksi apa namanya bibit tadi dengan faktor alam jadi dengan bibit yang sama sama-sama kopi Arabica ditanam di Medan ditanam di Bandung ditanam di Papua ditanam di Jawa Timur ditanam di Sulawesi mungkin itu akhirnya menyebabkan masing-masing produk punya karakter yang berbeda-beda sama-sama kopi Arabica tapi kita bisa bedakan cita rasanya berbeda kualitas mutunya juga berbeda dan akhirnya ini menciptakan kopi Arabica spesialty di masing-masing daerah ini sebenarnya yang nanti apa namanya menjadi dasar perlindungan IG yang penting nanti memang di kawasan tersebut itu sudah punya reputasi terkait dengan kopi tadi kalau misalkan ini tanaman baru gitu kan reputasinya belum ada berarti konsumen belum kenal produk dari mana ini yang perlu nanti dipikirkan lagi kalau memang sejarah produk tersebut sudah ada ini yang perlu dicantumkan dalam dokumen yang ini akan kita kaitkan dengan reputasi si produk bahwa sejak kapan produk ini mulai dikenal mulai ditanam mulai juga dinikmati oleh konsumen ini nanti yang perlu dicatatkan dalam dokumen deskripsi di bab sejarah sebenarnya itu bumar tersebut sikat ya silahkan Pak Idus ada yang ditambahkan ini sedikit kami tambahkan Pak Yosua ya nah jadi beda perlindungan indikasi geografis dengan perlindungan varitas jadi kalau varitas itu perlindungan terhadap bibit tanaman itu sendiri tapi kalau perlindungan indikasi geografis itu produk yang dihasilkan oleh varitas tersebut tadi jadi dimungkinkan Pak misalkan Ubi Celembu tadi sudah dipas sebagai varitas jadi seluruh masyarakat Indonesia yang membudidayah dari varitas Ubi Celembu itu berhak memberikan nama Ubi Celembu kemudian untuk membedakan Ubi Celembu yang dihasilkan di Lampung di Kalimantan dengan Yaris Semedang itu tadi ada penambahan kata Semedang jadi Ubi Celembu Lampung misalkan itu dimungkinkan saja Pak jadi mungkin itu tambahan sedikit terima kasih Pak Gunawan dan Pak Idri selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan berikutnya kembali kepada untuk Pak Gunawan apakah pernah terjadi sengketa IG di luar negeri bagaimana penyelesaiannya ya memang sengketa di luar negeri ini banyak kaitannya dengan merek dagang di luar negeri contoh seperti Gayo Mountain Coffee sehingga masyarakat Gayo gak bisa jualan kopi dengan nama kopi Gayo yang ini akhirnya merugikan teman-teman di masyarakat petani kopi di Gayo ini yang akhirnya sebenarnya apa namanya memicu teman-teman di MPKG mendaftarkan kopi sebagai indikasi grafis yang kemudian bersemangat untuk mendaftarkan ke Uni Eropa jadi di Uni Eropa sendiri ini perlindungannya mereka koesisten antara indikasi grafis dan merek dagang jadi kebetulan waktu itu teman-teman di DJKI juga pernah ke Dubes di Uni Eropa di Brazil kita cerita dengan Duta Besar kita di sana dan akhirnya mereka coba memfasilitasi memantau dan lain-lainnya apakah merek itu masih tetap digunakan atau tidak dan ya Alhamdulillahnya merek itu juga tidak diperpanjang ada peluang kita juga untuk masuk di indikasi grafis di sana dan juga seperti tadi Pak Direktur sampaikan bahwa kita juga sudah mendaftarkannya sebagai merek kolektif di sana ini akhirnya memperkuat kita walaupun sebenarnya di prinsip di indikasi grafis juga teritorial kalau kita ingin dilindungi di negara tersebut kita harus daftarkan ke negara tujuan kalau tidak kita daftarkan akan sulit kita mendapatkan perlindungan sama prinsipnya dengan Indonesia luar negeri pun kalau mau dilindungi di Indonesia mereka harus daftarkan ke DJKI jadi ini perlakuan yang sama ya paling tidak ini perlu kerjasama yang baik antar kementerian PMDA atau masyarakat kalau misalkan memang ada merasa dirugikan produk-produk kita akhirnya dilarang untuk dijual di sana produk khas kita masih tidak boleh menjual dengan nama produk kita sendiri ini sangat merugikan nah ini jangan sampai nanti haknya kita di apa namanya hak kita diambil oleh mereka mereka berdagang pakai label nama geografis kita ini juga harus segera dipindah lanjuti apakah nanti perlu G2G dan lain-lainnya ini yang memang harus difasilitasi oleh kementerian jadi tidak ada tidak ada salahnya kalau misalkan Bapak Ibu untuk saat ini kalau memang yakin ada potensi pelanggar di luar negeri untuk produk IG-nya harus didaftarkan di Indonesia dulu kalau sudah didaftarkan kita bisa kenali produk kita baru kita bisa bicara ke negara lain bahwa itu produk kami jangan sampai nanti produk kami itu disalahgunakan di sana dia label-nya pakai belas apa namanya kopi gayo tapi kopinya berasal dari mana saja bahkan mungkin dari Brazil dari Vietnam akhirnya sangat sayang sekali pasar yang bisa kita penuhi dengan produk kita malah dimanfaatkan oleh negara lain mungkin itu terima kasih Pak Gunawan selanjutnya pertanyaan dari Ibu Gerda Neti mungkin ini buat Pak Idris ya selamat pagi ingin bertanya bagaimana DJKI mengetahui bahwa produk IG terdapat sudah habis apakah dari pemberitawan pemilik saja ataukah dengan peninjauan langsung mungkin DJKI ke lapangan mungkin habis perlindungannya ya Pak dan terkait pemantauan apakah produk IG terdapat benar-benar sudah meningkatkan perekonomenda ini ini yang memantau ini fungsi sebetulnya siapa terima kasih Pak terima kasih Ibu jadi untuk memastikan produk itu masih memenuhi standar sebagaimana waktu pertama diberikan yang sesuai dengan dokumen deskripsi jadi yang memantau pertama itu adanya di organisasi kemudian juga ada pemantauan-pemantauan dari eksternal misalkan ada kewajiban DJKI untuk melakukan pemantauan minimal 2-3 tahun sekali itu diamanakan di dalam undang-undang memang kemudian juga sesuai amanan undang-undang 20-2016 ini sebagian besar telah didelegasikan juga kepada teman-teman di pemerintah daerah untuk melakukan proses pemantauan dan pengawasan terhadap ciritas dan kualitas terhadap satu produk yang ada di kawasan mereka dan juga kita untuk saat ini DJKI juga sudah mendelegasikan kewenangan hidup kepada teman-teman di kantor wilayah jadi itu proses pemantauan yang kita lakukan dan juga dimungkinkan dari pihak konsumen misalkan kita sebagai konsumen membeli kopi kopi gayu kemudian atau kopi mandaining di Sumatera Utara kita sudah paham si konsumen itu sudah paham karakteristik kopi mandaining mereka ketahui dari propi citarasa yang mereka dapat dari dokumen deskripsi kok ketika mereka dapat produk itu di pasar kok propi citarasanya berbeda seperti disampaikan Pak Gunawan tadi bisa jadi karena di Sumatera Utara seolah-olah semua kopi yang keluar dari Sumatera Utara itu diberi kopi mandaining kopi nintong atau kopi sinikalang karena nama-nama itu yang sudah dikenal di pasar ternyata produknya namanya dipakai dengan menggunakan produk dari daerah-daerah lain itu menjadi satu pelanggaran dan bisa merugikan kepada teman-teman sebagai pemilik hak itu tadi jadi konsumen juga diberi kewenangan untuk melaporkan itu kepada bisa itu disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM kemudian juga kepada pemilik hak tadi mungkin hidup kalau misalnya ada penurunan kualitas di produk GI itu berarti konsumen atau pihak ketiga lainnya melaporkannya ke DJKI ya Pak? ya ke DJKI nanti DJKI akan melakukan evaluasi jadi kita akan turunkan tim tadi tim ahli akan turun lagi ke lokasi melihat barang yang disampaikan tadi misalkan ada produk logo IG kopi lintong jadi kita akan klarifikasi kepada teman-teman di di lintong apakah memang produk ini berasal dari sini makanya penting kode kedenutan itu tadi agar bisa di risk apakah memang produk itu berasal dari mereka atau produk dari daerah lain jadi seperti itu terima kasih Pak ini dari Ibu Ketia Respati DJKI mungkin ini sudah tadi diterjawab dengan pertanyaan dari Ibu Nika juga ya Pak supaya dari pemerintah DJKI dalam hal melindungi potensi-potensi IG dalam negeri yang belum terdaftar di DJKI apakah dengan mengajukan pencatatan dalam database KIK itu sudah termasuk dalam bagian perlindungan potensi IG yang ada mengingat proses permohonan pendaturan IG yang tidak semudah mengajukan permohonan merek dan sudah adanya beberapa kasus pengakuan pihak luar atau kekayaan komunal Indonesia silakan silakan mungkin Pak Idris mungkin sebagian besar tadi sudah terjawab dengan pertanyaan juga ya jadi yang sudah tercatat sebagai potensi IG memang harus didaftar kembali untuk pendaftaran IG-nya karena persyaratan-persyaratan dan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi memang agak sedikit berbeda untuk pendaftaran diudekasi biografisnya seperti kami jelaskan mungkin itu pertanyaan selanjutnya dari Ibu Tri Puji Rahayu KW Panggil DKI apakah jika kita daftar lagi secara pribadi itu juga harus didaftar ke KW maksudnya mungkin apakah GI didaftarkan secara pribadi ya mungkin ya Pak Gunawan bisa dijawab sebenarnya kalau apa namanya prinsipnya di IG itu kan ada nama geografis jadi geografis wilayah ini kan sebenarnya tidak bisa dimonopoli oleh satu pihak satu person atau mungkin perusahaan maka itu sebenarnya kita harus apa merangkul semua pihak yang punya hak yang sama untuk penggunaan nama IG tersebut jadi kita sarankan memang pemperpromohan IG itu kenapa diundang-undang disudukan kelompok masyarakat yang memang memproduksi barang produk tersebut sehingga itu punya hak yang sama kalau ternyata yang bersangkutan tidak sesuai kualitasnya dengan SOP maka itu yang harus dibina diberikan pemahaman bahwa produk ibu itu harusnya bisa bagus lagi kalau kita ikuti sesuai dengan SOP-nya nah ini sebenarnya yang membuat kita tidak bisa sebenarnya memang sifatnya dari indikasi grafis kan masuk ke keintelektual komunal yang harusnya memang kepemilikannya bersama-sama tidak dimiliki satu pihak atau satu orang mungkin itu bu tanyaan selanjutnya ini buat Pak Gunawan dari Bapak Emil Mirat dari Janova Paten apakah ada panduan teknis koordinasi jenisan pemeriksaan IG dan PPT karena terkait dua kementerian yang berbeda kalau kalau untuk ininya kita belum ada panduan secara ininya ya detailnya karena memang ini apa namanya bentuk keintelektual yang berbeda-beda kalau PPT itu kan memang bentuknya bisa personal juga nah sedangkan di IG ini memang harus komunal nah ketentuan di situ pun sudah diamanan di undang-undang kalau sudah jadi nama varietas otomatis tidak bisa menjadi nama indikasi grafis itu sudah jelas sekali di situ jadi jangan sampai sebenarnya memang kalau belum menjadi nama varietas kita harapkan cari nama lain kalau misalkan PMda sangat bersemangat untuk apa namanya memberikan itu sebagai varietas lokal carilah nama yang tidak langsung ke nama geografis tersebut sehingga memudahkan kita kalau nanti ada apa namanya pengusulan IG itu nama geografisnya masih kita kita gunakan karena nanti apa namanya ketentuan di varietas dan indikasi grafis ini sangat bertolak belakang kalau di varietas itu semua orang boleh pakai selama memang varietas tersebut yang digunakan tapi kalau di IG hanya pemilik yang boleh pakai nama IG itu sesuai dengan SOP dalam dokumen deskripsi gitu mungkin itu saja Bu ini ada dua pertanyaan dari dua orang berbeda tapi mungkin konsepnya sama apakah apabila sudah terdaftar IG dari Bapak Uray mau izin apakah jika sudah ada IG perlu juga pendaftaran mereknya lalu kemudian dari Bapak dokter Andes AS HDI Guna MM dari Asaguchi mohon izin mau bertanya kalau produk olahan turunan dari IG untuk mereknya apakah harus diaktifkan lagi atau kursus terlindungi oleh undang-undang merek dan IG contohnya olahan kripik Ubi Cilembu jadi bukan Ubi Cilembu tapi misalnya olahannya ya Pak ya lalu dari Rizka Khairunisa apakah dimungkinkan label IG misalnya muntok white paper didaftarkan sebagai merek oleh kelompok tani pengolah dan pengepul dari IG terkait terima kasih Pak ini untuk Pak Gunawan mungkin dulu ya Pak nanti mungkin Pak Edris bisa menambahkan silakan Pak Gunawan yang itu pertanyaan mana Bu Moderator yang pertama karena mereka hampir sama ya pertanyaannya Pak ya tentang IG dan pendaftaran merek dari Pak Urai Mauludin apakah IG perlu juga pendaftaran mereknya sebenarnya kalau di IG itu kan ada ketentuan di undang-undang juga kalau dia sudah jadi merek sebenarnya bisa dihapuskan kalau memang IG-nya sudah terdaftar apabila punya etikat baik bisa digunakan selama 2 tahun jadi prinsipnya kalau IG itu tidak perlu lagi nanti didaftarkan mereknya jadi kalau mau nanti di anggota apa namanya pemilik IG-nya itu mereka daftarkan mereknya masing-masing tapi nanti bisa menggunakan nama IG-nya misalkan Kopi Arabica Gayo Kopi Arabica Kintamani Bali atau Ubi Cilembu nanti dia produknya seperti tadi Pak Hati disampaikan mungkin kalau memang ada produk turunan dari Ubi Cilembu misalkan jadi keripik ini untuk mengantisipasi adanya panen raya kalau panen raya kemungkinan nanti kan ada barang yang tidak terserap oleh pasar mau tidak mau harus bisa kita carikan solusinya kita ubah jadi bentuk lain yang memang nanti bahan dasarnya tetap Ubi Cilembu juga Pak Hati Ubi Cilembu juga mau apakah itu dalam bentuk keripik ataukah dalam bentuk dodol apakah dalam bentuk asinan dan lain-lainnya selama memang bahan yang digunakan itu tetap produk yang sama hanya nanti mekanismenya harus dijelaskan untuk jadi keripik seperti apa prosesnya karena SOP-nya kan tidak seperti halnya kita hanya memanen ubi pasti nanti ada tahap-tahapannya apakah nanti setelah dipotong-potong dijemur kemudian digoreng digorengnya itu pakai minyak apa apakah minyak yang sudah 200 kali pakai masih bisa untuk menggoreng misalkan gitu karena kan nanti biasanya ada konsumen-konsumen yang melihat ini kok prosesnya tidak higienis ya kalau produk makanan kan dia sangat-sangat apa namanya pilih-pilih sekali gitu jangan sampai nanti ini produk makanan tapi tidak higienis yang akhirnya malah tidak punya nilai jual juga untuk produk higienis prinsipnya seperti itu jadi prinsipnya kita tidak perlu lagi mendaftarkan mendaftarkan merek kalau memang sudah ada IG-nya ya Bapak-Ibu sekalian kalau memang nanti ingin mendaftarkan mereknya silakan pengusaha-pengusaha pasti sudah punya merek dan punya konsumen sendiri-sendiri tinggal nanti mencantumkan label IG-nya kalau memang itu barangnya 100% produk indikasi geografis terima kasih Pak Gunawan selanjutnya untuk Pak Idris dari Bapak Hermanto Kanwil Kemenkumham NTB bagaimana kontrol mutu yang dilaksanakan terhadap IG yang telah terdaftar sebagai contoh Madu Sumbawa yang telah terdaftar ya terus berproduksi sepanjang tahun namun demikian kualitas yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor alam contoh intensitas pujan kembang tanaman dan lain-lain sehingga produk Madu yang disampai ke masyarakat pun berbeda-beda apakah sebelum sampai ke masyarakat ada uji mutu atau sampel yang dipisah oleh Pusat Pengawas IG yang terdaftar terima kasih ya baik terima kasih ini pertanyaan dari teman Kanwil NTB baik Madu dan Sumbawa jadi sebenarnya proses kontrol yang penuh utama itu adanya di MBG seperti yang saya sampaikan tadi jadi teman-teman pemilik Madu dan Sumbawa harus memastikan sebelum barang tersebut diperjual belikan kepada konsumen mereka harus bisa menjamin misalkan karakteristik kualitas jadi ada kandungan kadar air di dalam Madu jadi itu harus dipenuhi oleh teman-teman harus dilakukan kontrol kualitas kemudian mengenai pengaruh faktor apa rasa jadi memang di dalam Madu dan Sumbawa sudah dijelaskan di dalam dokumen deskripsi kalau musim ini bunganya ini kemudian rasa madunya seperti ini jadi itu tidak mesti seragam jadi harus kita lihat juga dokumen deskripsi kembali jadi itu yang paling penting kemudian apakah dari luar bisa memberikan kompon tadi seperti kami sampaikan tadi apabila misalkan ada konsumen mendapatkan produk Madu dan Sumbawa yang tidak sesuai dengan deskripsi yang ada di dalam dokumen deskripsi itu bisa juga menyampaikan laporan kepada rejengkai ataupun kepada masyarakat pemilik jadi kontrol kualitas yang paling utama itu adanya di organisasi karena dan ini menjadi satu tanggung jawab pemilik hak IG dengan pencantuman logo jadi otomatis seharusnya mereka sudah melakukan kontrol kualitas terhadap barang yang akan dilepas kepada konsumen itu mungkin Pak selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak untuk Bapak Gunawan karena waktu juga yang sudah agak akan segera habis dari Cahyani Suriandari SK pembentukan organisasi melalui akta notaris apa yang dimaksud dengan organisasi di sini bedakah dengan organisasi MPIG apakah tidak cukup dengan SK pembentukan MPIG yang ditandatangani oleh kepala daerah silahkan Pak Gunawan baik untuk kepengurusan pemilik IG ya atau banyak yang pakai nama itu MPIG sebenarnya memang kita sarankan itu dibuat akta notarisnya supaya punya badan hukum karena banyak nanti dari kementerian-kementerian terkait itu apa namanya untuk memberikan bantuan itu punya legal standingnya berupa badan hukum jadi kalau misalkan nanti ada bantuan dari kementerian pertanian ada bantuan dari dinas pertanian mereka bisa memberikan bantuan kepada MPIG keperluannya apa seperti itu nah itu nanti untuk memudahkan dalam administrasinya saja jadi kalau sudah punya badan hukum sudah lebih kuat apa namanya secara hukumnya kalau untuk SK SK Bupati SK Gubernur dan lain-lain itu kan memang untuk pembentukan pengurusnya pengurus dari MPIJ-nya dikuatkan lagi dengan akta notaris kalau dia punya akta notaris biasanya persaratan untuk diberikan bantuan itu punya badan hukum kalau sudah banyak badan hukum otomatis nanti teman-teman di dinas apa namanya yang memberikan bantuan itu sudah lebih mudah lagi dalam memberikan bantuan baik itu dalam berupa jasa maupun berupa barang mungkin itu sekat dari saya Bu moderator kalau untuk badan hukum ya perkumpulan mungkin ya itu nanti tinggal apa namanya didiskusikan dengan notaris ya Bapak Ibu sekalian karena ini sekalian menjawab ada mengenai badan hukum ya jadi ada yang bisa berupa perkumpulan biasanya sih pengalaman teman-teman di MPIG itu berupa perkumpulan perkumpulan masyarakat nanti namanya pun disamakan dengan SK pembentukan kepengurusan itu misalkan MPIG masalah MPIG Kopi Arabi Kagayu nanti akta notarisnya perkumpulan MPIG Kopi Arabi Kagayu mungkin seperti itu aja demikian Bu Moderator masih di mute Bu ya terima kasih Pak Gunawan kembali mengingatkan kepada para peserta acara hari ini untuk memisi presensi hari ini serta memisi turvei yang sudah dibagikan di kolom chatbox oleh Panitia ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin sudah dijawab oleh Pak Gunawan lewat chatbox jadi mohon maaf karena waktu juga saya tidak dapat membaca seluruh pertanyaan yang Bapak dan Ibu sampaikan karena mengingat waktu juga saya persilahkan untuk Bapak Nopli sebagai Direktur Merah dan IG untuk memberikan closing statement untuk acara hari ini Bapak terima kasih Bu Mersenda Moderator terima kasih saya sampaikan kepada peserta semuanya yang mengikuti acara virtual pada hari ini tadi sudah beberapa pertanyaan dan saya juga mohon maaf tidak bisa mengikuti secara maksimal kegiatan ini tentunya pertanyaan-pertanyaan tadi banyak yang bersifat teknis tadi juga sudah dijawab oleh Pak Kasih pemeriksaan kemudian kasih pemantauan dan pengawasan Pak Idris saya minta nanti Pak Ibu Moderator mengkopilasi seluruh pertanyaan-pertanyaan yang ada saya yakin dan percaya begitu banyak terlihat ada 324 partisipan yang mengikuti acara ini terima kasih begitu antusias para peserta semua mengikuti acara ini sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan mungkin yang belum terjawab dan saya minta Pak Gunawan Pak Idris dan Moderator mengkopilasi dan menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang ada jawaban bisa melalui WA melalui chat melalui sesuai dengan apa yang dikirimkan oleh para peserta semua dalam pertanyaan baik Bapak Ibu sekalian saya akan menyampaikan closing statement terakhir dalam kegiatan acara ini yang pertama saya memohon kepada seluruh pemangku pengamputusi di kantor wilayah dan hukum di seluruh Indonesia agar segera menggali potensi daerah masing-masing kemudian mulai mensosialisasikan mengedukasi masyarakat dan terus mendorong pemerintah daerah masing-masing agar lebih fokus untuk menggali potensi daerahnya masing-masing dan ini menjadi tugas kita bersama bagaimana ke depan IG kekayaan alam Indonesia yang itu melimpah yang telah saya paparkan tadi bisa menjadi terdaftar sehingga mendapatkan perlindungan dari negara kemudian dan kepada organisasi MPIG terus melakukan pengawasan pembinaan penguatan kepada masyarakat pembinaan IG dan khususnya kepada IGG yang telah terdaftar sehingga IGG terdaftar tidak kehilangan karakteristik kualitas dan ciri IGG yang telah terdaftar sehingga nanti kalau itu sudah kehilangan karakteristiknya kemudian cirinya kualitas sehingga perlindungannya menjadi hilang saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini sekali lagi terima kasih dan kami dari rektorat merek dan indikasi geografis mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak dapat menjawab seluruhnya pertanyaan dari peserta semuanya dan kami akan berjanji menjawab itu dan segala lagi ya salam hormat saya kepada kita semua salam kenal ini dengan saya dan tentunya bagi peserta semua bagi organisasi bagi masyarakat bagi perkumpulan UMKM yang ingin audiensi dengan kita silahkan nanti bersurat kami akan dengan senang hati melayani Bapak Ibu sekalian barangkali ingin konsultasi dengan kami terkait dengan IG kebetulan memang Batangse Jakarta silahkan nanti bersurat dengan kami kemudian kalau kesulitan kejauhan kita punya perwakilan pengembantusi kainan intelektual di daerah diampu oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HZ Manusia di seluruh Indonesia terdapat di 34 provinsi atau wilayah yang bisa nanti mengedukasi mensolisasikan memberikan arahan pimpinan pembinaan kepada masyarakat yang ingin mendaftarkan IG-nya atau juga pembinta daerahnya saya kira itu yang dapat saya sampaikan sekali lagi terima kasih atas pelatihan mohon maaf atas kekurangan mari kita terus meningkatkan imunitas kita kita menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan salam sehat bagi kita semua mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang kita melaksanakan tugas di posisi kita masing-masing salam sehat salam bahagia bagi kita semua saya sudahi bilaik bilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembali bangun terima kasih banyak Bapak Direktur Mer dan ini Bapak Nopo Bu sekalian serta kegiatan workshop hari ini kami sudah serasana dengan baik acara hari ini kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada para panitia dari Direkturan Kerjasama dan Pengembangan HAI atas lancarnya dan suksesnya acara kegiatan selama 5 hari yang sudah kita sama-sama secara antusias ikuti semoga sedepannya akan ada acara-acara seperti ini lagi karena begitu hausnya pengetahuan yang ingin masyarakat ketahui tentang KI maka dari itu kami saya dengan tersenama Direktur Roknerat mungkin mewakili para narasumber mengutipkan terima kasih semoga kita dapat bertemu di kegiatan yang sama di masa depan saya Masyanda Wardani sebagai moderator hari ini mengutipkan terima kasih Bapak dan Ibu semoga kita selalu sehat selalu sehat dan dirilindungi oleh Allah Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Sehat-sehat Bapak Ibu semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih